Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tabi pun, iya pun Perkenalkan kami dari kelompok 2, Pok Jarsuah 2 Akan membahas tentang perpangkatan yakni penarikan akar Nama-nama kelompok diantaranya Satu, Sulis Setiawati Dua, Ayufatona Tiga, Santi Oktapia Dan yang keempat, Nur Hayati Kami akan membahas materinya sebagai berikut Lompok kami akan menjelaskan tentang penarikan akar Penarikan akar ini akan kami bagi menjadi dua bagian Yang pertama, penarikan akar pangkat 2 Yang kedua, penarikan akar pangkat 3 Sebelum kita mengetahui penarikan akar Kita akan tahu dulu perpangkatan Kalau perpangkatan contohnya seperti ini Dua pangkat 2 Sama dengan artinya Dua dikali dua Sama dengan empat Jadi, dua pangkat 2 hasilnya adalah empat Kalau penarikan akar pangkat 2 Kalau penarikan akar pangkat 2 Contohnya Akar pangkat 2 dari empat Adalah dua Kenapa dua? Karena Dua dikali dua Sama dengan empat Sama artinya seperti Dua pangkat 2 Jadi, kesimpulannya Penarikan akar ini Kebalikannya dari perpangkatan Contoh lain Akar pangkat 2 dari enam belas Yaitu empat Kenapa empat? Karena Empat dikali empat Sama dengan enam belas Jadi, bisa disimpulkan empat pangkat 2 Jadi, akar pangkat 2 dari enam belas Adalah empat Yang kedua Penarikan akar pangkat 3 Sama sehalnya seperti tadi Kita tahu dulu Sama sehalnya seperti tadi Kita tahu dulu Pertangkatan 3 Contoh seperti Tiga pangkat 3 Sama dengan Tiga dikali tiga Dikali tiga Hasilnya adalah Tiga kali tiga Sembilan Sembilan kali tiga Dua puluh Tujuh Apabila penarikan akar Jadi, seperti yang tadi saya katakan Jadi, seperti yang tadi saya katakan Penarikan akar itu kebalikan dari perpangkatan Jadi Akar pangkat 3 Dari dua puluh tujuh Adalah tiga Kenapa tiga? Karena Tiga kali tiga Kali tiga Sama dengan Dua puluh tujuh Jadi, akar pangkat tiga Dari dua puluh tujuh Adalah tiga Mungkin hanya ini Materi yang dapat kami sampaikan Kami dari kelompok dua Mengucapkan banyak terima kasih Kepada Bapak Ignasius Fandi Jayanto MPD Selaku dosen pengampu Mata kuliah Pendidikan DSD Yang sudah banyak memberikan Ilmu-ilmu yang bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton